Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Eh eh eh, jangan di skip, jangan di skip Kecaruk Maneng Ambi Ison Ning Podcast Mandua Banyuwangi Senior Islamic High School Tu Banyuwangi Great Dignity Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo Sobat Mandawangi Kembali lagi di Podcast Mandua Banyuwangi Kayaknya teman-teman di rumah Belum tau nih kak siapa kita Naknya kita perkenalan dulu apa gimana nih kak Kan Ya Oke, dari kakaknya dulu apa? Dari saya nih Dari kakaknya dulu Oke, dari saya dulu ya Perkenalkan nama saya Hikmah Laillatul Izzah Dari kelas 10K Dan perkenalkan saya Zahra Anas Waringatama Dari kelas 10L Kayaknya teman-teman bertanya-tanya nih kak Kok baru lihat gitu ya Mungkin wajar ya kak Kita masih baru Belajar podcast Oke, belajar podcast nih Sambil ngobrol santai ya kak ya Oke Kayaknya kita Kedatangan tamu nih kak Siapa nih? Apa kita kenalin dulu? Kenalin dulu ya Oke, mungkin kita kenalin dulu ya kak ya Bisa diperkenalkan Oke, dari Saya dulu apa kak? Dulu mungkin kakak dulu Perkenalkan nama saya Alika Sofiat Balikpa Dari kelas 10L Dan saya Eka Rima Juliana Dari kelas 10K Wah, dari 10K juga nih Sama-sama Nanti ini dari 10K sama 10L gitu ya kak? Iya, oke Kita mau ngapain nih kak? Ngobrol santai tentang Agustusan kemudian Mumpung lagi Hawa-hawa Agustusan nih kak Mau berakhir gitu bulan Agustusnya Oke Kan Ini Di penghujung Bulan ya kak ya Tinggal besok aja nih Agustus Sekarang udah tanggal 30 Gimana sih kak? Pesan-kesan Selama Agustusan kemarin Siapa dulu nih kak? Mungkin aku Oke Mungkin dari saya tuh Ya not bad lah Ya baik Ya buruk Ya nggak baik Ya nggak buruk gitu ya Soalnya Kalau dari sekolah sendiri Banyak baiknya Soalnya Banyak nggak pulang sorenya Gitu Mungkin juga ekstra Keterampilan juga kan Libur gitu Jadi Ya chill enak Berarti banyak dispennya nih kak ya Banyak senengnya Seneng banget Kayak apa ya Agustus itu Bulan yang penuh Kejutan gitu Karena kita tuh di bulan Agustus tuh Sagi semangat-semangatnya Soalnya kan Memperingati Semangat lembaran Ya hari kemerdekaan gitu Kita mencontoh pahlawan kita Gitu semangatnya Kalau Untuk Saya Agustus ini Enak banget Kan perdana juga Di Agustusan Di Mandua Banyuwangi juga Baru pertama nih Iya Oke Kira-kira Di Mandua Banyuwangi tuh Ada acara apa aja sih kak Pas waktu Agustusan kemarin nih Untuk acara Banyak banget ya kak Banyak Ada beberapa Orasi yang Online ada Yang offline juga ada Iya ada Bisa disebutin gak Yang online tuh gimana Spill dikit ya Spill-spill Baik ya kak Dispill boleh Kalau dari online itu kan Opsi itu ya Puisi Apa itu Pidato Orasi Iya orasi Nah Kalau offline-nya kan Banyak ya Ada yang itu Guru juga ada Siswa juga ada Kalau Siswa kan itu yang Mungkin paling menarik Yang viral di tiktok Sampai itu yang itu kan Apa Kemarang cantol Sampai itu satunya Pembe buta Sampai jatuh Jadi seru ya kak ya Ya seru Kalau untuk kaknya gimana Untuk lomba kemarin tuh Seru banget Kayak Lombanya tuh Pertama kali saya lakukan tuh Di Mandua Banyuwangi Kayak PBB buta Wah itu seru banget sih Menantang gitu Selain acara Class Meet nih kak Kira-kira ada apa lagi ya Di bulan Agustus ini Kayaknya banyak deh Banyak banget dong Banyak harusnya Ya Terus Ada juga Apa kak Gerak jalan Gerak jalan Tapi saya nya Saya gak kepilih Iya Terus ada upacara juga Kita ikut upacara juga Oh iya Upacara Waktu di Maron itu ya Iya Itu lagi hujan-hujan Kita tuh Masih semangat gitu Masalah upacara Semangat 45 ya Iya Waktu itu hujan Kalau boleh tahu nih kak Kakaknya kan Itu Upacara ada dua kali nih Pemibaran Sama penurunan Kakaknya ikut yang mana nih Kalau untuk Karena kita kelas 10 kan Jadi kita tuh Sorenya Pas penurunan Kalau kelas 11 nya tuh Pas upacaranya Iya Pas penibaran Iya Pemibaran Gimana Perasaannya Kakak Pas Upacara Terus hujan-hujanan Gimana sih Sangat dramatis kak Sangat dramatis Iya Gimana tuh Gimana Gimana ya Kita tuh Muncul semangat-semangat gitu Semangat-semangat 45 Dalam Melaksanakan upacara gitu Halo untuk kakaknya Gimana nih Mungkin aku itu Gimana ya First kali itu ya First Apa itu Upacara Hujan-hujan Itu pertama kali Rasanya ya Hujan-hujanan sambil Upacara itu Dingin Terus juga Enak Tapi keren banget Pengalaman baru juga Gini Kalau boleh tahu nih kak Kakaknya kan baru pertama nih ya Ikut upacara di Maron Kalau boleh tahu alumni mana sih kak? Aduh kak ditanya alumni Ini jelasnya saya dari SMP Negeri Manba Ulfala Singajuru Manba Ulfala Singajuru Mana itu kak? Lebih tepatnya di Singajuru ya Di Desa Kemiri Lebih tepatnya disitu Ada Pondok pesantannya juga Oh jadi kakaknya nih Alumni Pondok ya? Masya Allah Masya Allah Nah kalau dari aku sendiri Aku bukan alumni Pondok ya Aku dari SMP Negeri Satu Sampung Wah SMP Negeri Satu Sampung Mana tuh kak? Tepatnya tuh bukan di SMPN Tapi di Dusun Karanganyar Dusun kak Oke Kalau kakaknya sendiri dari mana ini? Kalau saya dulu apa kakaknya yang ini dulu nih? Kalau yang dulu nih Kalau aku sih alumni Pondok ya Aduh kakaknya juga Aku dari MTS Mutiara Imam Asyafi'i Mana tuh kak? Di Kaliputi Dekat Ibrahimi sana Baru denger Baru tahu nih ya Ya makanya aku kasih tahu Kalau kakaknya? Untuk saya Saya jauh ya kak ya Saya dari SMP Nahbatu Talabah Aduh mana itu kak? Wah Kayaknya belum pernah tahu nih ya Baru pernah bakal denger Itu tempatnya tuh di Jember ya Wah Jember Keren Kalau lama kakak di mana? Lalu rumah saya di SMP Jadi saya tuh di Jember itu Mondok juga ya Aduh Kayaknya yang gak mondok sendiri Cuma aku disini ya Berarti jangan meremehkan anak Pondok nih Aduh Aduh Senggol ya Jadi berarti baru kakaknya juga baru pertama kali nih ya kak Ikut upacara di Maron nih ya Perdana Perdana Kayak apa ya Seneng aja gitu Soalnya Wah Merasa bangga aja gitu Ikut upacara di Maron Seperti itu Kalau untuk kelas midnya ini Kalau boleh tahu nih kak Untuk kelas kakak itu Ngeluarin apa aja sih kak Maksudnya ada lomba apa aja deh Setu Terus Berpartisipasinya Apa aja nih Dari Lomba yang kemarin itu kan ya Yang Itu PBB buta Terus ada orasi juga Terus Ikut semua gitu ya Iya ikut semua kita Tapi gak menang Best supporternya gimana nih kak Kak untuk best supporter tuh Uh Jangan ditanyain lagi ya kak Kayak Wah Sangat-sangat kompak sekali Sampai suaranya habis nih kak Iya Bener banget Nah kalau di kelas aku sendiri itu Iya Sama ikut semua Tapi ya alhamdulillah ya Menang kita Oke Menang apa tuh kak Itu Estafet 2 Juara 1 Wess Bisa menang gitu gimana kak Estafet 2 apa Estafet 1 nih kak Estafet kan ada 2 ya Estafet 1 kan Estafet 1 Estafet 1 Apa aja tuh kak lombanya Lombanya tuh kan itu Kayak Gimana Itu bikin Baju berantai Baju berantai terus kayak balok gitu loh Balok berjalan 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 Terus yang satu lagi tuh Apa Apa Yang menyusun Piramida 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 Berarti Lomba-lombanya yang Lagi viral-viral sekarang nih ya Lagi baru di tiktok gitu Jadi gak ketinggalan zaman nih ya kak Iya Oke Kalau ambil supporternya sendiri tuh kayak Sampai habis Sampai gitu Supporternya tuh di atas Wah sampai di atas juga Iya sampai di atas Soalnya di bawah udah penuh banget Kita juga telat gitu Oke Kalau buat kakaknya ini gimana nih Apa gimana Kesan-pesan nih Selama lomba-lomba kemarin Seneng sih terus Dapet pengalaman yang banyak gitu Banyak sama temen-temen gitu ya Berjuang bareng-bareng Apa kayak Gimana ya Kayak berjuang Biar kita tuh lomba Biar kita tuh menang dalam perlembaan Ya solid ya kak Katakan kayak solid Meskipun gak menang Yang penting kita dapat Apa Pengalaman Kebersamaan gitu ya Oke Kalau kakaknya Kesan-kesan Kalau saya sih Ya sama ya kak Juga dapet Banyak pengalaman Jadi disana tuh Kan kita lagi Masih kelas 10 nih kak ya Jadi awal-awal Kenal Jadi disitu tuh Ada kesempatan Buat kita tuh Saling deket gitu Maksudnya Biar kita bisa Bekerja sama gitu kak Bener-bener Oke Wah Pagi nih kak Mungkin gak kakak Ada pertanyaan buat kita Kalau boleh jelas Saya ini Sedikit nervous ya Karena baru perdana Iya berapa-apa Perdana ya kak ya Jadi mungkin Ngeblank ya Iya Nanti kalau ada salatnya Di koreksi Di kolom komentar Oh iya Kritik dan sarannya Bisa Ditulis di kolom komentar Ya teman-teman Kita dari kelas apa sih kak Kelas Kok bisa ikut Podcast ini Gimana sih kak Ceritanya Nah Wah Gimana tuh Gimana tuh Jadi Kalau Buat kakaknya Dari mana nih Ekstra apa Keterampilan Apa gimana Saya dari Keterampilan Jurnalistik Wah Kalau buat kakaknya Sama juga Keterampilan Jurnalistik Wah Sama-sama Jurnalistnya Ini berarti ya Iya Bener banget Oke Kalau dari kakaknya Sedih Sama juga Keterampilan Jurnalistik Terampilan Jurnalist Saya sama juga Berarti disini Kumpulan Jurnalistik Oke Spil dikit gak sih Ceritanya Kita bisa podcast Disini Alasan Masuk Pasti Teman-teman Di rumah Pasti penasaran kan Kok bisa Gitu ya Dari sekian Ini Jawabannya Kakak dulu Apa saya dulu nih Oke Jadi Kita Kelas 10 itu Ada Program Keterampilan Ya kak ya Terus kita itu Milih Di Keterampilan Jurnalist Lah Kebetulan nih Waktu Kelas Jurnalist Itu Kayak ada Lomba gitu kak Iya Terus Berkelompok Lah Kebetulan nih Kelompoknya Saya Menang Jadi Kita Dikasih tantangan Challenge Oke Buat podcast Akhirnya Ya bisa disini nih Agak sedikit guguk gitu ya Namanya juga Belajar Ya belajar Kalau buat kakaknya nih Gimana Kok bisa Nyampe di podcast Manduabanyuangin Gimana Dulu Apa Ini dulu deh Terima Sama Sama Kita kan Kita satu kelompok Itu menang Alhamdulillah Terus ya Mungkin Nggak sengaja Nggak menang Karena juga Ngeflip Banyak juga Jadi lobanya tuh Ngeflip ya kak Iya Ngeflip Abis ngeflip Ngapain tuh kak Bisa Dispil dikit Nah itu Abis ngeflip Kita kan ngeflip Botol gitu ya Di air setengah Nah kalau kita itu Bisa berdiriin itu Nanti kita bisa Ngambil sedotan Di situ ada sedotan Di apa jumlahnya Di situ ada Sedotan yang Besar Sama yang kecil Nah itu kita Rebutan yang besar Dan itu sekali ngeflip Kita berhasil ngeflip Itu dapat Sepuluh sedotan Dan itu Kita bisa milih Yang mau yang besar Atau yang kecil Tapi kalau emang Mau tinggi Ya Nggak beri yang besar Jadi kita Terbanyak ya kak Lantai itu Sedotannya Jadi Lantai berapa Kemana Berapa lantainya Berapa 25 25 Kayaknya ya 25 Keren banget ya Berarti besok-besok Harus mencetak reker Lebih dari itu ya Berarti Kelompoknya kakak Hoki-hoki semua nih Bener banget Oke Masya Allah Oke Apalagi nih Kita ngobrol Santai aja Mas kak Relax Oke Untuk Untuk Balik ke topik Nggak sih Yang keperdekaan Oh di Agustusan Agustusan Wah Kira-kira Gimana sih Ceritanya Kok bisa Ada di Mandua Banyuangi Itu gimana Panjang banget ya Kalau diceritain Tapi mungkin Saya akan Cerita singkat Aja Dulu tuh Saya memang Penasaran banget Mandua Banyuangi ini Kok sekolahnya itu Terlihat Apa ya Menonjol Iya Terus Fasilitasnya juga Mendukung banget Untuk Para siswanya tuh Berkembang Di bidang-bidangnya Masing-masing Gitu Jadi saya tertarik Akhirnya saya daftar Lah masuk kak Alhamdulillah Terus bisa ngerasain Agustusan Di Mandua Banyuangi Iya Bisa ngerasain podcast Di Mandua Banyuangi Nah kalau Dari aku sendiri tuh ya Ya karena Pengen aja Di sini gitu Karena Karena dulu aku juga Dari SMP Nah jadi Sama orang tua itu Disiru kesini Biar Agamanya lebih luas Lebih memahami agama ya Jadi aku juga Dari awal Itu pengen Kesini Dan mungkin orang tua juga Nyuruh aku situ Dari aku MI Men-support ya kak Mendukung Iya dari MI Gitu Dan akhirnya ya Masuk kesini Oke Jadinya bisa Podcast bareng kita Disini ya Oke Kalau buat kakaknya sendiri nih Gimana sih Perjuangannya masuk Di Mandua Banyuangi Kan Mandua Banyuangi tuh Sekolahan favorit ya kak Iya bener banget Gimana tuh Ceritanya Singkat aja Bisa masuk di Mandua Banyuangi Iya Kalau aku sih dulu Dari SD emang Punya Apa ya Kayak impian gitu Pengen bisa masuk Ke Mandua Banyuangi Karena emang sekolah favorit aku Gitu Oke Kok bisa jadi favoritnya Kakak nih ada apa Anu sih Banyak prestasinya gitu Berarti siswa-siswa Di Mandua Banyuangi Ini berprestasi ya Banyak yang berprestasi ya Alhamdulillah Jadi kakaknya pengen gak Kayak mereka Kayak pengen banget dong Wah pengen banget ya Kakak juga pengen kan Ya pengen banget Harus Karena kita harus Sudah masuk di Mandua Banyuangi Kita harus tunjukkan ya kak Tunjukkan bakat kita Oke Jadi kita jangan malu Enggak boleh malu-malu Karena Ya ini kan Udah SMA ya kak ya Jadi Terakhir sebelum kita Lanjut ke kuliah nih kak Jadi Waktunya kita Menunjukkan Semua yang ada di diri kita nih kak Bener Oke Aku mau tanya nih kak Kemarin kakak ikut apa aja nih Lombanya selain yang ada di Mandua Banyuangi ini apa aja Ini di luar kak Iya di luar Kalau untuk di luar Kayaknya di rumah aja kak Di rumah aja Di rumah aja Kayaknya belum kepilih kak Oke Buat kakaknya nih Gimana Di rumah aja sih Stay at home Nggak ikut kayak karnaval gitu kak Kalau lihat 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 dong Lihat dong Harus Kalau kakaknya nih Kalau saya tuh Di desa tuh nggak ada Apa ya Nggak ada lomba gerak jalan Jadi Lebih fokus di lomba-lomba sekolah Kayaknya kak Lomba-lomba sekolah Iya Untuk karnaval sendiri Saya suka banget Jadi Suka banget Iya nonton Harus lihat Terus nonton Sambil jajan Jajannya ini Iya Yang dicari-cari Untuk kakaknya Kalau dari aku sendiri tuh Aku nggak ikut apa-apa Sebenernya tuh diajak gitu ya Kan ada gitu ya Cuma karena Aku sangat cintaman Jadi aku memilih sekolah Oke Jadi mengorbankan semuanya Untuk Man ya Tapi Waktu itu kan pulangnya juga Nggak sore Jadi Lihat gitu Sambil Karena mungkin aku juga Nggak terlalu suka gitu Ikut-ikut jauh jalannya Anak Man sejati Iya Pecinta Man ya Dengar-dengar Nanti tuh katanya Di depan Mana ada Karnaval nih kak Iya ya Tingkat apa itu Tingkat SMP ya Tingkat SMP Tingkat SMP Kakaknya lihat nggak ini nanti Pengen banget ya kak Kita nonton Lihat nanti Iya Soalnya Kondisional ya Tetap profesional sekolahnya Jadi tutup pentingin sekolah ya kak Karena pendidikan itu yang nomor satu Nomor satu Iya Oke Gimana nih kak Kayaknya kita dari tadi udah Ngomong Kesana Kesini Jadi gini mes kak Terakhir ya Pesan-kesannya kakak Selama podcast barusan ini Gimana nih kak Aduh Dek-dekan banget ya kak Nervous gitu Kayaknya baru pertama kali Perdana gitu Perdana Misalnya di SMP kan dulu Nggak ada ya podcast Iya Nggak ada Perni first Iya First Jadi maaf ya kak Sedikit nervous Gitu Mungkin agak kaku Nggak kaku Namanya kita juga belajar Belajar Kalau enggak Kalau kita enggak join di Keterampilan jurnalis Kayaknya Kemungkinan kecil Sampai kapan Sampai saat gitu Nih kak ya Mungkin bakalan Sudah ngomong gitu Kayak enggak beda Jadi kita ngelati Public speaking Juga di jurnalis Oke Kayaknya Ngobrol-ngobrol Santainya Sudah cukup Nih kak Sudah cukup Sudah kesini ya Sudah lama nih kak Dari tadi ya Ya Mungkin Bisa Kita akhiri ya kak ya Oke Buat teman-teman Jangan lupa Comment ya Kita masih belajar Apa Ya Kalau ada Mungkin Kesalahan Kesalahan Saya tulis di kolom komentar Biar kita bisa belajar Dari kritik dan saran kalian Ya Jadi biar Lebih bagus lagi nih kak ya Di podcast selanjutnya Oke Ditunggu ya teman-teman Podcast selanjutnya Oke Kayaknya cukup itu saja ya kak Oke Mungkin Apa Jangan Lupa Like Subscribe Dan Comment Channelnya Mandua Banyuwangi Harus subscribe pokoknya Harus Harus nih kak ya Biar gak tinggalan Sama tiktoknya juga Sama tiktoknya juga Wah Ada tiktoknya kak Ada dong Mandua Banyuwangi gitu loh IGnya ada gak kak Ada Ada Berarti lengkap ya kak Lengkap Lengkap banget Harus Di Follow satu-satu Harus Oke Jadi Sampai sini aja ya kak Oke Oke Sekian dari kami Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!